Intro Sejak dipilih menjadi Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, sudah melakukan banyak sekali gebrakan-gebrakan visioner yang membuat sepak bola tanah air berkembang cukup pesat. Bahkan jika melihat Timnas Indonesia saja, level kita sudah meroket cukup jauh dan hasilnya Timnas mulai diakui di level Asia. Kita sekarang bisa bersayang dengan tim raksasa Asia seperti Arab Saudi hingga Australia. Di kompetisi yang sangat ketat, yaitu round 3, kualifikasi Piala Dunia 2026, untuk memperbutkan tiket ajang bergensi. Namun itu saja tentu tak cukup untuk membawa kita ke level dunia. Kita harus berjuang lebih ekstra lagi untuk mencapai titik itu. Keuntungnya PSSI tak berhenti melakukan upaya terbaik, terutama terobosan-terobosan melalui Pak Eric. Dan yang terbaru ketum PSSI itu bahkan sudah berjabat tangan dengan Federasi Sepak Bola Belanda untuk menjalani kontrak kerjasama. Bahkan, kita bekerjasama dengan negara maju lain. Lantas, apa saja isi dari kerjasama tersebut? Mari kita bahas. Erik Thohir terpilih menjadi ketua umum PSSI sejak 2023 dan akan menjabat sampai periode 2027. Sejak sebelum menjadi PSSI, ia memang sudah berjanji akan memajukan sepak bola tanah air mengingat ia punya segudang pengalaman di bidang sepak bola. Sebab pernah punya klub di top Eropa seperti Inter Milan. Dari berbagai pengalaman itu, yang membuat para pemilik klub tak ragu sedikit pun memilih Erik Thohir saat pemilihan ketum PSSI pada tahun 2023. Dan benar saja, setelah menjadi ketum PSSI, Pak Eric langsung berpengaruh bagi timnas Indonesia. Seperti FIFA jadi membangun kantor permanen di Indonesia, terus Piala Dunia U17 yang akhirnya diselenggarakan di Indonesia, dan berbagai gebrakan lainnya. Dari berbagai gebrakan yang sudah dilakukan oleh PSSI tadi, rata-rata semua dilakukan oleh Pak Eric yang memanfaatkan relasinya dengan berbagai nama besar dalam dunia sepak bola. Dan terbukti, terbaru beliau sebagai perwakilan PSSI resmi menandatangani kerjasama dengan KNVB untuk jangka panjang, di mana kedua pihak akan saling menguntungkan dalam kontrak kerjasama ini. Menurut Erik Thohir, kerjasama ini tentu diharapkan bisa memberikan dampak bagus buat kedua federasi. Terutama untuk kita, diharapkan kerjasama ini akan berdampak positif bagi Indonesia, khususnya tim nasional yang kini performanya sedang mulai perform. Dan itu dibuktikan dari kenaikan peringkat tim nasi Indonesia yang signifikan pada ranking FIFA terbaru yang dirilis pada tanggal 19 September 2024. Di mana, dalam rilisan terbaru, squad Garuda berhasil naik 4 peringkat, dengan kini menempati posisi ke-129. Tidak bisa dipungkiri, hasil itu juga tak lepas dari peran KNVB yang sempat menyetujui perpindahan federasi Martin Pass. Membuatnya bisa tampil saat match day pertama menghadapi Arab Saudi, dan di laga kedua melawan Australia. Sebuah tindakan yang membantu kita menyimbangi dua raksaksa Asia pada laga grup C, putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga Uji Coba Akan Terealisasi Salah satu keuntungan yang didapat oleh kita adalah bisa kembali merasakan pertandingan melawan tim besar macam Belanda. Ya, kalian nggak salah dengar, PSSI sedang mengupayakan untuk mencari jadwal yang luang di antara kedua negara agar segera dijadwalkan ke kalender FIFA. Ini juga cukup menguntungkan, sebab cukup susah dan mahal kalau harus mengundang negara besar untuk bertanding dengan Indonesia. Terakhir kali kita menghadapi deoranya pada tahun 2013 silam, yang saat itu kita dibantai 3-0 oleh Robin van Persie dan kawan-kawan di Gelora Bung Karno. Selain timnas utama, PSSI dan Ken Phoebe juga akan melakukan laga persahabatan untuk timnas wanita, di mana kita justru secara resmi sudah diundang untuk agenda Women's International Match kalender FIFA 2024. Buat pertandingan timnas wanita Indonesia kontra timnas wanita Belanda yang menempati peringkat ke-11 ranking FIFA itu. Pembinaan Pemain Muda dan Pembinaan Pelatih Selain mempertemukan tim nasional kedua negara dalam laga persahabatan secara rutin, kerjasama antara PSSI dan KNVB juga difokuskan pada pengembangan pemain usia muda, mana programnya adalah pembinaan pelatih yang diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas pembinaan pemain muda, sehingga dapat menghasilkan pemain-pemain potensial kalau menginjak usia remaja yang lebih siap bersaing di kancah internasional. Salah satu poin dari kemitraan ini ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman tim nasional Indonesia di semua kelompok umur, baik putra maupun putri, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pemain bertalenta dan berusia muda. Kami optimis akan banyak pemain berbakat Indonesia KN berkembang melalui kerjasama ini, kata Pak Erik dikutip dari situs PSSI. Keberhasilan KNVB membangun akademi akan menjadi contoh atau akan membimbing PSSI untuk membangun akademi di Indonesia. Karena seperti yang diketahui, Federasi Sepak Bola di Belanda itu ternyata memiliki akademi yang menjadi kampus para pemain level muda maupun elit. Potensi pemain lokal bisa abort ke Liga Belanda Para pemain lokal juga bisa dapat berkahnya dengan mempunyai kesempatan untuk abort. Sebab dari perjanjian kerjasama, KNVB jadi membuka pintu untuk para pemain Liga Indonesia yang mempunyai potensi bermain di Liga Belanda. Ini merupakan bentuk kepedulian PSSI terhadap pemain lokal potensial. Agar bisa makin bersemangat untuk terus berkembang merintis karir di Eropa, bukan hanya tim nasa saja yang diurus. Pemain keturunan Belanda bisa memilih Indonesia Setelah banyak pemain Belanda yang dinaturalisasi menjadi WNI, KNVB tak lantas bersinggungan dengan Indonesia. Di oranya, justru ingin mendukung perkembangan sepak bola Indonesia agar segera mengukir prestasi. Apalagi banyak pemain blasteran Indonesia-Belanda yang membuat pasasi tentunya akan semakin mudah berkomunikasi dengan federasi sepak bola Belanda itu. Selain itu juga untuk mengetahui, apakah sang pemain yang diminati masih memungkinkan untuk membela Garuda. Kompetisi bisa mencontoh era divisi. Melihat Liga Indonesia yang sangat tertinggal jauh dari Eropa, tentu membuat Pak Erick selaku ketua PSSI, juga akan belajar banyak kepada induk organisasi sepak bola Belanda tersebut. Dimana nantinya, kita akan mencontoh dari orangnya langsung untuk membenahi Liga Sepak Bola Tanah Air yang sedang rusuh dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin nantinya akan membenahi sistem di Liga-Liga Indonesia agar berjalan lebih terstruktur. Dan akan menjalankan kompetisi lain seperti Piala Indonesia yang bertujuan agar peringkat Liga kita di level Asia bisa meningkat. Dengan begitu nantinya, kita tidak hanya mengandalkan pemain keturunan saja, sebab jika Liga Lokalnya berkembang, bukan tak mungkin Shin Tae-yong melirik pemain lokal. Selain KNVB, Pak Erick bersama PSSI bahkan sudah melakukan kerjasama dengan negara maju lainnya, yaitu dengan Jepang, Jerman, hingga Spanyol, dan Argentina. Ini kerjasama yang sangat bagus untuk perkembangan sepak bola tanah air dan juga demi memwujudkan mimpi membawa nama Indonesia berkumandang di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Halo, ingin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tarik menang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. B Meer Antarctica kitaiers Sampai jumpa. cuba. Terima kasih.